Intro Pada tanggal 17 Agustus 2018, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di lapangan Aula Student Center UIN Syarif Hidiyatolo, Jakarta, dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Upacara ini dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta, Deddy Rosyada, pejabat dan staf UIN setempat dan mahasiswa UIN Jakarta. Upacara ini diiringi oleh putra putri terbaik UIN Jakarta, seperti marching band yang bertugas sebagai pemandu musik saat upacara berlangsung, paduan suara mahasiswa bertugas untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, Menwa sebagai pemimpin dan petugas upacara, serta unit kegiatan mahasiswa lainnya yang turut hadir dalam upacara kemerdekaan ini. Salah satu anggota muda PAS Kibra, Holil, mengungkapkan harapannya. Harapan saya cuma satu, kak. Bagi pemerintah tolong agak memperhatikan para-para pemuda dan pemudi. Karena para pemuda dan pemudi bangsa adalah aset-aset bangsa. Harus dijaga dan menghindarkan narkoba, menjauhkan segala apa yang tidak baik untuk anak-anak. Wajib, karena Indonesia adalah yang terbaik. Karena pemuda adalah penerus-penerus generasi selanjutnya. Indonesia merdeka. Rektor UIN Jakarta, Deddy Rosyada, mengungkapkan harapan-harapannya untuk Indonesia ke depan. Dalam kesempatan proklamasi ini, kita mencoba membawa nilai-nilai proklamasi ini ke dalam pengembangan WIN ke depan. Nilai-nilai itu apa? Yang tadi saya sudah sampaikan adalah bagaimana seluruh warga WIN itu menyatu satu sama lain. Tidak kemudian yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Semua bersama-sama bidang saling menghargai keilmuan dan sama-sama membangun WIN ke depan supaya jauh lebih baik, lebih respectif, lebih ekspektatif bagi masyarakat, dan lebih transit tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat dunia. Sehingga misi WIN itu bisa diteransformasikan ke dunia internasional. Sebagai kampus yang inklusif, pluralis, dan tolerans yang itu diperlukan oleh masyarakat dunia lainnya, baik negara Islam ataupun negara-negara non-muslim. Semoga dengan terlaksananya upacara ini dapat menambah rasa nasionalis kita sebagai generasi bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Mayang Intami, Marjan Madiansah meloporkan untuk DNK TV. Terima kasih telah menonton!